Selamat hari minggu, selamat bersekutu dengan Tuhan Bapak dan Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi Sementara lagi, saya Albiner Siegian Ibu Rismaulina Simajunta dan anak kami Alexander Daput Buah Siegian akan Pergi ke gereja untuk mengikuti Pesta Gutilon di gereja kami Bapak dan Ibu, Saudara-saudara Barangkali ada yang belum pernah Mendengar istilah Pesta Gutilon itu Bagaimana ceritanya Pada masyarakat Batak Dulunya Memanen padi Itu dilakukan dengan cara Manggotil Itu manggotil kurang lebih artinya Mengetam dengan tanah, tangan Mengetam padi dengan tangan Menggotil Atau sedasar itu disebut sebagai Pesta atau Pesta Gutilon Yaitu yang diambil dari cara Leluhur orang Batak Untuk memanen padi Yaitu dengan cara mengetam dengan tangannya Yang disebut manggotil Lalu kebiasaan itu Berlanjut Ketika Leluhur orang Batak Memberikan Mengekspresikan rasa syukur kepada Sang Pencipta Atas Berkat Rezeki Ketika mereka Memperoleh Hasil pertanian Ketika Ketika Peliharannya Berkembang biat dengan baik Maka mereka memberikan Sumbangan Atau memberikan Persembahan Kepada Sang Pencipta Atas berkat yang mereka terima Dan itu disebut sebagai Pesta Gutilon Dan itu Berlanjut juga Ketika gereja Mensyukuri berkat Tuhan Atas Panen yang Katakanlah yang berhasil Atas Ternak yang Yang bisa Berkembang biak Lalu mereka Menyampaikan Persembahan Syukur kepada Tuhan Dan itu dipilih Adalah Buat pertama Dari apa yang mereka tanam Anak pertama Dari Hewan yang mereka Pelihara Itu yang disebut dengan Patumonaan Itu adalah Ekspresi Memberikan yang terbaik Yang mereka miliki Kepada Tuhan Oleh karena itu Mari kita Memberikan yang terbaik Yang boleh kita Berikan kepada Tuhan Patumonaan Agar Tuhan Mamak kehita Mamak kenurut taun Gabi Ula-ulanya Agar Tuhan Memakai hidup kita Menjadi berkakasnya Untuk melakukan Rupa-rupa kebaikan Kali itu kami akan Mendengarkan Sebuah lagu Dari buku NDHBP 467 Asini Roham Buku Uji Selamat Mendengarkan Buku Uji Buku Uji Buku Uji Buku Uji selamat menikmati 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 selamat menikmati